Halo semua, selamat datang di sesi tanya-tanya soalmu Pada sesi ini, soal-soal yang telah ditanyakan akan kita mahas secara ringkas Bagi teman-teman yang ingin join di break telegram sesi tanyakan soalmu Bisa join di link deskripsi yang kita sentuhkan di bawah Oke, untuk pertanyaan pertama, tentukan integral berikut Kita jawab Bagian integral, kalau kita buka kurung 3x pangkat 5 dx Integral setengah x kuadrat dx Oke, ini akan menjadi pangkat bertambah 1 Berarti ini 3 dikali 1 per 6 X pangkat 6 Dikurang setengah dikali 1 per 3 X pangkat 3 plus c karena dia merupakan integral tak tentu Jadi jika kita sederhanakan menjadi Ini kita bisa bagi menjadi setengah X pangkat 6 kurang 1 per 6 X pangkat 3 plus c Untuk 1 B Untuk 1 B Soal di atas Bisa kita ubah menjadi Integral X pangkat 2 per 3 dx Ditambah Integral Karena dia pecahan kita menjadi pangkat min Nah, dengan cara yang sama Berarti ini pangkat ditambah 1, 5 per 3 Angkat 2 per 3 Angkat 2 per 3 ditambah 1 per pin 2 X min 2 plus c Kalau kita sederhanakan Akan menjadi Ini 5 ya 5 per 3 Dalam X kuadrat plus c Nah, untuk yang c Kita harus misalkan Dengan menggunakan Substitusi X kuadrat plus 1 Maka kita turunkan Dan disubstitusi ke pertanyaan soal Akan menjadi D X Berarti D U Per 2 X Coret-coret Sehingga kita punya Integral U pangkat 6 D U Yang mana ini Setengah Sepertujuh U pangkat 7 plus c Nah, kita ganti U Maka hasil integralnya adalah 1 per 14 X kuadrat plus 1 Pangkat 17 Konstanta Nah, untuk pertanyaan nomor 2 Sebuah benda bergerak pada Garis lurus Dengan percepatan A Yang memenuhi persamaan Berarti kalau kita tulis Diketahui Persamaan percepatan 2 T minus 1 Ini satuannya Meter persekan Atrat Kecepatan awal Berarti ini 2 0 5 meter persekan Tentukan persamaan Kecepatan benda Pada saat T Nah, kita tahu Berarti untuk mencari V C T Berarti adalah Integral Terhadap A T D T Sehingga kita punya Diintegralkan Berarti ini kan menjadi 2 dikali setengah T kuadrat Min T plus C T kuadrat Min T plus C Nah, ingat karena ada Kecepatan awal Atau V saat 0 5 meter persekan Maka kita masukkan ke sini Karena V 0 5 meter persekan Maka kita punya V 0 T nya saat 0 0 dikurang 0 Ditambah C 5 adalah nilai konstanta Jadi Kita punya Persamaan kecepatan benda Saat T adalah T kuadrat D kurang T Plus 5 Untuk soal nomor 3 Jawab 3A Oke Dengan cara substitusi Misalkan U adalah 3X kuadrat plus 1 Maka kita turunkan Kiri kanan Akan menjadi Seperti ini Ubah Bentuk soal Berarti akan menjadi Integral Kita bikin dalam Integral tak tentu dulu 3X U Pangkat setengah TX Berarti menjadi DU per 6X Sehingga ini bisa kita coret Akan menjadi Setengah Integral U Pangkat setengah DU Yang mana Ini jawabannya Setengah D kali 1 per 3 per 2 U Pangkat 3 Per 2 Plus C Kalau kita sederhanakan Ini menjadi Setengah Dikali 2 per 3 Kita ganti U Menjadi 3X Kuadrat Plus 1 Pangkat 3 Per 2 Plus C Ini bisa kita coret Jadi Seperti Ya Nah ingat Karena ini ada Batas Di antara 0 1 Maka Jawaban A Kita akan menjadi Seperti 3 3X Kuadrat Plus 1 Pangkat 3 per 2 Batas 0 1 Ini menjadi Seperti Kita masukkan 1 Berarti ini 4 Dipangkatkan 3 per 2 Dikurang 1 Dipangkatkan 3 per 2 Nah ini 4 Dipangkatkan 3 per 2 Ini artinya 4 Dikali Akar 4 Nah itu 8 Dikurang 1 Ini nilainya 1 Berarti ini Jawabannya Adalah 7 per 3 Ini adalah Jawaban Nomor A Oke Yang B Kita Kita ubah Bentuknya Menjadi Integral 1 Dari Sampai 4 2 Dikali Penyebut Pangkat Kita bawa Ke atas X Min 3 Per 2 Dx Ini akan menjadi 2 Dikali Min 3 Per 2 Ya 1 per Min 1 Per 2 X Pangkat Min 1 Per 2 Dengan Batas 1 Sampai 4 Nanti kan ini Menjadi Minus 4 Buka Kurung 1 per akar X Dengan batas Dari 1 Sampai 4 Sehingga Kita punya 1 per akar 4 Dikurang 1 per akar 1 Kan menjadi Min 4 Setengah Dikurang 1 Berarti ini Minus Minus Setengah Min 4 Dikali Min setengah Min ketemu Min habis Berarti ini Jawabannya 2 Minus 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 Minus